selamat menikmati 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 membangun selamat menikmati kembali selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati kembali anak-anak dari Harapan Putra yang dituju tadi nomor punggu 15 menikmati kembali nomor punggu 13 Mohon yang di sisi sebelah kiri kami Melaporkan Sementara kedudukan masih unggul 1-0 Untuk anak-anak Harapan Putra Kita saksikan saudara Benturan tadi Lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh anak-anak Dari SSB Harapan Putra Memang tempo permainan Sore hari ini saudara-saudara Kita saksikan Seperti pertandingan anak-anak dewasa Kita saksikan saudara-saudara Nomor punggung 16 Namun sayang Dengan tingkat dewasa Karena mereka memperagakan skill Dan jual beli serangan Namun beberapa kali kita lihat Lemparan ke dalam dari anak-anak SP bun Selalu terjadi pelanggaran Kembali lemparan telah dilakukan nomor punggung 2 Tinggi melambung tadi Terjadi serangan menyusup dari sisi sebelah kanan Dengan manis cekatan nomor punggung 6 Tadi melakukan penyelamatan Telah dilakukan tinggi yang di tujuh nomor 11 tadi Sedara-sedara Dan wasit menu blit panjang Bertanda pertandingan babak pertama Telah berakhir Dengan skor sementara Unggul anak-anak SSB Harapan Putra Satu Kami mohon yang di meja ofisial itu Yang di luga garis cukup Hanya manajer aja dan pemain Mohon di dalam garis Kami mohon Tim ofisial aja yang 2-3 orang di samping garis Dan yang lainnya mohon di Bawah tenda yang telah disediakan Terima kasih Yang lain keser ke belakang Tendangan tadi telah dilakukan oleh Striker nomor punggung 15 Dari anak-anak SP Bun Dengan mudah Diselamat Bagi pengunjung yang merasa kehilangan jam Jam tangan Supaya menghubungi meja panitia Jam tangan merek Rolex Serius Rolex mereknya Terima kasih Kembali sedara-sedara Anak-anak dari Harapan Putra Hampir-hampir tadi Sundulan kepala Sudara Irawan tadi Hanya menghasilkan Maksud kami Sudara Bintang Hanya menghasilkan Tendangan Gawang Telah dilakukan Kembali sedara-sedara Membalas ketinggalan mereka Dengan skor sementara 1-0 Kembali sedara-sedara Kapten kesebelasan Yang dituju Kepala nomor punggung 19 Terjadi perebutan di sana Nomor punggung Yang dituju Nomor 11 Nomor 9 Tadi Menyisik Oh no Kembali serangan balik Dilakukan oleh Anak-anak dari Spebun Nomor punggung 8 Yang dituju Nomor punggung 15 Terjadi perebutan di sana Sedara-sedara Namun tidak ada Teman yang membantu Dipotong lagi Nomor punggung 16 Kembali nomor punggung 11 Ayo Ayo Hampir lagi Sedara-sedara Tempo permainan Pada babak final Sore hari ini SSB umur 14 tahun ini Memberikan tontonan Yang begitu indah Hampir lagi Sedara-sedara Telah dilakukan Terjadi perebutan Nomor punggung 15 Sotatik dia mencari temannya 1-2 Pemain dilewati Namun Wasik Menyuk Boleh Kita saksikan Sedara-sedara Anak-anak dari Harapan Putra ini Membangun serangan Kembali Kembali Sedara-sedara Tendangan telah dilakukan Oleh penjaga gawang Tadi yang ditunggu Nomor 7 Nomor 9 Nomor 15 Tinggi melambuk Terjadi lagi perebutan Di sana Tidak ada Nampaknya Teman nomor punggung 9 Kembali nomor punggung 19 Perhatian Wasik Terjadi pergantian Pemain dari SP Bun Masuk Yul nomor 10 Keluar Zuma Nomor punggung 16 Terima kasih Selamat bertanding Mari kita junjung Sportivitas Yang merasa kehilangan jam Supaya datang ke meja penikta Terima kasih Kembali Sedara-sedara Anak SP Bun Ini Nomor punggung 14 Mencari temannya Di sana Kontrol yang kurang bagus Tadi Nomor punggung 3 Salam kembali Untuk anak-anak dari Harapan Putra Nomor punggung 10 Di sana Satu orang Ditahan Tadi Sedara-sedara Dangan bebas Membalas ketinggalannya Cantik tadi nomor 7 Sedara-sedara Terjadi perebutan Nomor 2 Tidak ada temannya Di sana Kembali Nomor punggung 14 Umpan terobosan Yang dilakukan Tadi Oleh pemain Nomor punggung 7 Namun tidak ada teman Di sana Kembali Selangan balik Nomor punggung 11 Menyilang tadi Di tengah Sedara-sedara Tendangan Tinggi melambung Sedara-sedara Menyilkan tendangan Gawang bagi Anak-anak SSB SPBUN ini Kembali Tendangan yang dilakukan Tadi oleh BKD Anak SPBUN Nomor 11 Dari sisi sebelah kiri Pendek tayar Tadi yang dituju Namun Penyelamatan lagi Yang dilakukan oleh Anak-anak dari SPBUN Tadi sedara-sedara Terjadi perebutan Nomor punggung 18 Dan wasit Menyalahkan Salah seorang Pemain dari SPBUN Perhatian wasit Terjadi Pergantan pemain Dari Harapan Putra Keluar Pirli Nomor 4 Masuk Pernando Nomor punggung 22 Terima kasih Dan selamat Bertanding Mari kita junjung Sportivitas Pada sore hari ini Kita dipertontonkan Pertandingan Yang sangat menarik Dari anak-anak talenta muda Yang berumur 14 tahun ini Seakan-akan kita menyaksikan Seperti pertandingan Orang dewasa Karena mereka merupakan Pemain-pemain profesional Yang telah terlatih Dari bimbingan beberapa orang manajer Dari kedua tim Tendangan melambung Tadi sedara-sedara Bukar Rahel Mariam Tapi Rahel laki-laki Nomor punggung 16 Sedara-sedara Mencoba melakukan Terobosan Tendangan Yang kurang akurat Tadi lagi-lagi Nomor punggung 15 ini Kembali anak-anak SP Bundi Dengan sisa waktu Berupaya melakukan Serangan kembali Sedara-sedara Namun beberapa kali Serangan mereka Dikandaskan oleh Tim atau striker Dari anak-anak Harapan Putra ini Menambah keunggulan Kita saksikan Sedara-sedara Tendangan penjuru Telah dilakukan Tinggi melambung Goal! Akhirnya Sedara-sedara Di menit-menit Akhir ini Tendangan gawang Tadi dilakukan Anak-anak Dari SP Bundi Kembali membangun Serangan Namun kandas Lagi serangan Dari anak-anak SP Bundi Tendangan yang Begitu akurat Tadi sedara-sedara Namun dengan mudah Bintang Memetik Bola Di udara tadi Namun sayang Beberapa kali Serangan anak-anak SP Bundi Selalu kandas Begitu kuatnya Pertahanan dari Anak-anak Dari harapan putra ini Terlalu sulit Kita lihat Kita saksikan Anak-anak dari SP Bundi Ini melewati Garis tengah Beberapa sebelas Lamban Tadi gerakannya Kembali Nomor punggung 19 Nomor punggung 19 Pelanggaran Tadi sedara-sedara Apakah Mampu Membalas Ketinggalan Di menit-menit Akhir ini Sedara-sedara Nomor punggung 6 telah Lakukan Hampir-hampir Tadi Sedara-sedara Perhatian Wasif Tidak boleh Mendilai Pertandingan Tendangan Tendangan gawang Akan dilakukan Oleh penjaga gawang Dari Anak-anak Harapan putra Telah lakukan Yang dituju Tadi Kembali Nomor punggung 11 Sedara-sedara Umpan Yang begitu Cantik Tadi Namun Nomor punggung 7 Terlalu Lamban Anak-anak Dari Spebun Di menit-menit Akhir ini Nomor 3 Tadi Kurang kontrol Sedara-sedara Jadi Balap Di sebelah Kini Kembali Dapat direbut Oleh anak-anak Dari Harapan putra Sayang Sedara-sedara Beluang emas Tadi Tidak mampu Dimempatkan oleh Anak-anak Harapan putra Kita saksikan Nomor punggung 19 Agak Pusing Dia kita lihat Sedara-sedara Nampaknya Anak-anak Dari Spebun Ini Telah melakukan Tendangan Tadi yang dituju Sedara-sedara Sayang Disana Tidak ada Teman yang Membantu Kita saksikan Penjaga gawang Berusaha Memainkan bola Mendilai Pertandingan Ini Sedara-sedara Di sisa-sisa Waktu Pertandingan Ini Apakah Masih Injuri Time ini Masih belum Memberikan Laporan Kepada Meja Penitian Kembali Sedara-sedara Terjadi Perekutan Nomor Punggung 3 Dengan Anak-anak SP Bun Nomor Punggung 16 Kita atik Dia Kepas Apa Dia Dituju Dan Bukan Merupakan Pelanggaran Kita Saksikan Sedara-sedara Akhirnya Wasip Menyalahkan 3 meter Dari Depan gawang Siap Apakah Tendangan ini Telah Lakukan Kembali Sedara-sedara Kita Saksikan Melenceng Lebih kurang 2 meter Dari sisi Sebelah Kanan Gawang Yang dijaga Oleh Bintang Kembali Sedara-sedara Tendangan Gawang Telah Dilakukan Tadi Yang Dituju Maksudnya Tadi Sayap Kanan Dari Anak-anak SP Bun Kembali Umpan Tinggi Perebutan Di Sana Sayang Agak Sedikit Lambat Tadi Nomor Punggung 7 Dan Penyelamatan Dilakukan Oleh Penjaga Gawang Menghasilkan Lemparan Kedalam Untuk Anak-anak Dari SP Bun 4 Minit 4 Minit Injury Time Waktu Normal Dari Penambahan Waktu Sedara-sedara Apakah Anak-anak Dari SP Bun Ini Mampu Membalas Ketinggalannya Sedara-sedara Kembali Serangan Dari Anak-anak SP Bun Ini Dari Sisa-sisa Waktu 4 Menit Mudah-mudahan Ini Menjadi Peluang Besar Bagi Anak-anak Dari SP Bun Untuk Mengejar Ketinggalan Kembali Sedara-sedara Kendangan Tadi Dilakukan Namun Tidak Ada Teman Disana Tinggi Melambung Telah Dilakukan Dengan Manisnya Penjaga Gawang Tadi Memetik Si kulit Bundar Jatuh Kepelukannya Sedara-sedara Kami Mohon 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 Dari Manager Dan Pemain Dari Anak-anak Harapan Putra Mohon Jangan Masuk Lapangan Kami Mohon Jangan Masuk Kelapangan Kembali Sedara-sedara Terjadi Kemelut Di Muka Gawang SP Bun Ini Di Sisa-sisa Minit Waktu Yang Tersisa Ini Kembali Anak-anak SP Bun Membangun Serangan Kembali Nomor Punggung 11 Masuk Nya Tadi Namun Kandas Kembali Sedara-sedara Nomor Punggung 7 Kami Mohon Pemain Di Ovisial Anak-anak Kami Dari Harapan Putra Supaya Jangan Memasuki Lapangan Lemparan Kedalam Dilakukan Oleh Anak-anak Dari SP Bun Ini Terjadi Perebutan Disanakan Sedara-sedara Lemparan Kedalam Telah Dilakukan Oleh Anak-anak Harapan Putra Kembali Menyasar Di Sisi Sebelah Kiri Terjadi Perebutan Disana Dimenalkan Oleh Anak-anak SP Bun Ini Tendangan Yang Begitu Akurat Tadi Nomor Punggung 11 Sedara-sedara Namun Kembali Melalui Sisi Sayap Sebelah Kanan Terjadi Lagi Disana Perebutan Bola Nomor Punggung 11 Yang Yang Tujuh Tinggi Melambu Maksudnya Namun Membentur Salah Seorang Pembain Nomor Punggung 14 Tadi Tidak Ada Teman Disana Terjadi Salah Pengertian Sedara-sedara Tendangan Kembali Dilakukan Oleh Anak-anak Dari Spebun Dari Serangan Balik Serangan Balik Dilakukan Nomor Punggung 19 Ini Sedara-sedara Pemain Yang Berpostur Pendek Ini Kita Saksikan Dengan Lincah Men Merupakan Gaya Main Lionel Messi Saksikan Sedara-sedara Disisa Waktu Pinjur Time Apakah Anak-anak Dari Spebun Mampu Mengejar Ketinggalan Dimana Masih Unggulan Anak-anak Dari Harapan Putra 1 0 Nomor Punggung 6 Telah Lakukan Tadi Sedara-sedara Tinggi Dan Wasit Menu Blit Panjang Bertanda Bahwa Anak-anak Harapan Putra Menjadi Juara 1 Pada Turnamen SSB Umur 14 Ini Salam Salam Kepada Penitia Supaya Mengangkat Pentas Mohon Ibu-ibu Ibu-ibu Mohon Makan Pantas Panas S� 0